Selamat datang di channel Jawara 5 Pada uang kertas pecahan 5.000 tahun emisi 2016 terdapat gambar Idam Halid Idam Halid merupakan balawan dari Kalimantan Selatan Idam Halid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui Bagian Tenggara Kalimantan Selatan dan wafat 11 Juli 2010 Beliau merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya Selain pernah menjebat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Alisastro Amicoyo II dan Kabinet Juanda Ia juga pernah menjebat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR Bahkan oleh Presiden Suharto, ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Indrim dan Ketua DPA Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Besantaran Gontor yang terletak di Pondoroga Jawa Timur ini Merupakan tokoh Nahdlatul Ulama Pada mutamar NU ke-21, Idam terpilih menjadi Ketua Umum PBNU Saat dipercaya menjadi orang nomor 1 NU, ia masih berusia 34 tahun Ia menduduki jabatan ini selama 28 tahun, yaitu tahun 1956-1984 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!